ya teman-teman ini masih di seputar sini ya kebun tabu lamput saya samping rumah ini pakai tangga kami akan memetik ya mengambil buah yang di atas ini ya ini buah terung belanda atau tamarillo ini enak sekali di jus ya buahnya sangat tinggi kandungan vitaminnya yang sudah merah disana kita ambil ya ini adalah terung belanda memang sudah tinggi panen yang salah lagi beberapa oke oke kita akan taruh disini ya buahnya seperti ini terung belanda teman-teman ya sudah lumayan ya sudah merah sudah matang disini ada lagi yang tunggu kami hanya menanam di pot semua ya ini di pot kami memang tanamannya terlalu tinggi ini ada beberapa yang enggak bisa dijangkau harus pakai tangga sudah mulai hujan teman-teman begini Oke cukup itu ya itu ada yang jatuh tadi ini sudah sore dan sudah mulai turun hujan namun disini sebenarnya masih banyak masih banyak yang bisa dipanen pepinonya maksud saya terung belandanya ini ada yang jatuh ya sudah ada yang jatuh terung belandanya ini seperti ini ini karena sudah sudah matang sekali ini ada beberapa pohon kesana ya yang ini udah bisa diambil nah ini sudah mulai hujan teman-teman kita cepat-cepat saja ya ini sore hari selalu hujan malam hari disini ya kami agak terlambat memanennya ya oke sebelah sana juga ada ini ada yang jatuh teman-teman ini sudah jatuh sendiri kemudian di atas ya itu sudah merah-merah semua Iya jatuh Ini dia buahnya Oke Karena sudah hujan Nanti kita akan Ambil yang sebagainya lagi Kita berhenti dulu Ini Adalah tamarilloh Nanti kita akan lihat bagaimana isinya Ini buah Yang kami panen tadi Adalah Terung Belanda, kalau disini ya Namanya Terung Belanda Kalau mungkin yang umum namanya Adalah tamarilloh Atau tamarillah Ini buah memang Hanya beberapa orang Yang biasanya langsung makan ya Karena ini Tidak terlalu manis Kalau dimakan langsung Ada manis-manis tapi agak Memang agak kecut Ini bagus sekali Kalau di Jus teman-teman Di jus Karena ini Warnanya sangat menarik Seperti Warna anggur ya Merah Ini Dan Tentunya Memiliki kandungan vitamin Yang sangat banyak Sehingga buah ini Memang paling bagus Kalau di jus Tapi untuk memperlihatkan Biasanya teman-teman Disini orang makan Dengan cara di Apa namanya Di remas-remas ya Coba kita lihat caranya Di remas-remas saja Seperti ini Ya Dipijit-pijit ya Dipijit-pijit Dipijit-pijit Sampai dia lembek Sampai dia Sudah Mencair di dalam ya Karena ini kan Di bagian dalamnya itu Ada Biji Ya Di tengah Itu ada berair Biji yang berwarna Ungu Sedangkan di Antara Dagingnya ya Antara kulit dan Tengahnya itu Dagingnya Berwarna kuning ya Nah itu Biasanya diambil saja Di bagian tengah Dipotong tengahnya Digigit Bukan di tengah Di ini ya Di bagian ujung Sorry Di bagian ujung itu Lalu Disitu di emut-emut Disitu setelah Sudah Hancur tadi Di bagian dalamnya Itu di emut disitu Ya Nah Coba kita emut dulu Ya Nah ini Saya emut ya Ini sudah manis teman-teman Karena sudah masak di pohon ya Kalau kita Makan tidak masak di pohon Biasanya Tidak kecut Ini sudah ada terasa manisnya Lebih deminan daripada kecutnya Hmm Enak teman-teman Ternyata saya baru coba juga ini Yang masak di pohon Kalau di Masak di pohon Ternyata Manis sekali Ya Luar biasa manis juga Saya baru tahu juga Karena selama ini Saya hanya jus ya Karena banyak saya beli saja Ini barusan saya tanam Dan Hasilnya seperti ini ya Luar biasa Enak sekali Hmm Hmm Nah Seperti ini ya Teman-teman Disini di dalam itu ada Teksturnya Lembut Dan Ada bijinya Banyak ya Dan bijinya itulah Yang di tengah itu Yang berwarna ungu Merah ya Merah Merah-merah keunguan Merah darah lah Seperti ini Tapi di dagingnya itu Berwarna kuning Ya Oke Hmm Kalau ingatnya enak Enak Oke Teman-teman Ini mungkin sebagian nanti kita akan Kami akan Hmm Buat jus Kalau kami buat jus disini Itu kami Olah menjadi Semacam Yogat ya Kami campur susu Madu Diberikan yakult sedikit ya Kemudian Di Fermentasi dalam kulkas Itu Lebih enak Kalau dicampur dengan Boa-boa lain Seperti Jeruk Eee Biasanya jeruk Ya Yang saya lakukan Serikaya Eee Jambu Jambu air Dan lain sebagainya ya Oke teman-teman Saya kira cukup Untuk memperlihatkan bagaimana Isi kebun kami yang panen ini Ya Ini baru kami videokan yang panen-panen saja Nanti kami akan perlihatkan bagaimana cara kami menanam Karena ini belum ada kesempatan ya Kalau panennya ya mudah saja Tapi kalau Menanamnya mungkin agak sulit Jadi butuh waktu Sampai bertemu pada Eee Video berikutnya Sampai jumpa